Hai para sahabat channel kenalan kita, sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol navigasinya. Terima kasih. Gak banyak basa basi, Nagita Slavina ngaku ceroboh nikahi Raffi Ahmad di ulti depan Sandiaga Uno. Gak banyak basa basi, Nagita Slavina ngaku ceroboh nikahi Raffi Ahmad di ulti depan Sandiaga Uno. Beberapa celetukan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina selama memandu program sahur bertajuk, Saurans di net, kerap mencuri perhatian. Selain Raffi Ahmad yang mendadak mengucap nama Ayu, celetukan Nagita Slavina belakangan ini santer disorot. Gigi misalnya apagi, kecerobohan gigi, ucap Denny Cagur selaku host sesi permainan. Dalam kesempatan itu, Nagita Slavina memberikan sebuah jawaban dengan nada gurawan. Dia mengaku ceroboh dalam memilih suami. Salah satu yang paling besar ya. Milih suami, ujar Nagita Slavina. Mendengar jawaban Nagita Slavina tersebut, bintang tamu yang lain sontak tertawa. Di antaranya adalah Sandiaga Uno dan istrinya. Tak lama kemudian, Ibunda Rafatar dan Rayanza tersebut meralat ucapannya soal kecerobohan memilih suami. Kita kan ceroboh tuh enggak apa-apa, tapi ya ditelan aja, gitu. Tapi disyukuri aja, kadang-kadang kesalahan itu membawa berkah juga, sambung Nagita Slavina. Cuplikan unggahan video gurawan Nagita Slavina ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 1,3 juta jumlah tayangan. Waduh kaget denger kecerobohan paling besar Mama Gigi, tulis akun TikTok at Cilikayu, dilansir pada selasa tanggal 5 April tahun 2023. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Gak biasanya Mama Gigi ngomong begini. Ungkapan yang sesungguhnya dari hati paling dalam kayaknya, tulis seorang netizen. Akhirnya unek-uneknya Gigi keluar juga setelah sekian lama. Semoga Raffi jadi jauh lebih baik, kata netizen lain. Langsung di ulti depan Pak Sandi, si Raffi langsung diem enggak ngangka Gigi bisa ngomong begitu, tutur netizen yang lainnya. Terima kasih telah menonton!